Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share lagi tentang tiktok shop jualan online di tiktok ya intinya Buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke guys aku mau spill dulu nih penghasilan di bulan ini ya Ini di sekitar 21 juta untuk omsetnya Dan ini tuh tanpa iklan berbayar Jadi bener-bener murni cuman jualan aja gitu loh Jualannya itu aku pake live streaming ya Bukan jualan kayak bikin video tiktok-video tiktok kemudian orang check out Itu gak begitu Aku khusus live streaming untuk jualan online nya Nah buat temen-temen boleh simak video berikut ini Dan buat pemula juga yang banyak banget ya Comment di youtube aku dan DM di instagram Kak gimana sih cara mulainya dan tips dan triknya seperti apa Supaya banyak yang co dan banyak yang nonton di live streaming kita Oke kita langsung aja simak ke videonya Yang pertama tips dari aku Followers itu penting ya Kalian harus naikin followers juga Kemudian cara naikin followersnya gimana buat pemula banget Pertama kalian bisa follow for follow Jadi maksudnya kayak follow-followin orang terus sebanyak-banyaknya ya Kemudian mereka biasanya fallback Biasanya buat para-para pemula mereka fallback ya Itu lumayan juga loh Itu bisa naikin followers kita untuk mengembangkan tiktok kita sendiri Terus yang kedua kalian bisa bikin video-video tiktok Contohnya nih misalnya kayak jualan baju Jualan baju ya kalian bikin video tiktok semenarik mungkin Karena beberapa orang nih yang biasanya tertarik dengan video yang kalian share Biasanya mereka bakalan follow dan akan mengikuti perkembangan video-video terupdate dari kalian gitu loh Jadi itu salah satu tips awal ya yang harus kalian lakukan nih Untuk pemula yang baru banget mau jualan online di tiktok shop Terus yang selanjutnya jualannya mau pakai sistem apa Apakah mau di-share di video tiktok atau di vite-vite aja Tapi harus konsisten ya bikin vite-nya misalkan sehari 5, sehari 4 gitu loh Jangan misalnya satu hari bikin vite terus besoknya enggak Kemudian bikin lagi vite besoknya enggak, enggak seperti itu Perlu kekonsistenan ya untuk jualan online tuh perlu kekonsistenan Dan juga kayak harus rajin gitu guys Kayak gak boleh males gitu loh Itu penting banget dan perlu banget Kalau misalkan kalian mau berhasil gitu loh di jualan online gitu Terus yang selanjutnya Nah yang selanjutnya itu kalian bisa melakukan live streaming juga ya Kalau yang punya barangnya atau yang punya produknya Kalian bisa banget melakukan live streaming Bisa dilakukan 3 sesi, 4 sesi atau 5 sesi itu bebas guys Terserah kalian, kalian kalau banyak waktu mau 10 sesi juga enggak apa-apa dalam sehari ya Yang penting itu kita konsisten Misalnya nih sehari mau live streamingnya 3 kali Misalnya pagi, kemudian siang di jam 2 Misalkan kemudian malam di jam 7 Pokoknya ambil sesi-sesi di mana orang tuh banyak main HP gitu Misalnya kayak pagi tuh jam 6 kan orang scroll-scroll ya Sambil rebahan gitu di jam 6 pagi Kemudian di siang, misalkan sebelum tidur siang Bisa di jam 10, kemudian bisa di jam 2 gitu Itu bisa banget, kemudian malam Biasanya kan scroll-scroll nih setengah 8 malam Atau misalkan jam 8 malam Atau jam 7 Itu bisa banget kalian gunakan waktu itu untuk live streaming Durasinya berapakah untuk live streaming? Bebas, kalian mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam juga boleh Tapi biasanya sih kalau pengalaman aku ya Untuk sesi live streaming Biasanya aku di maksimal 2 jam Biasanya aku live streaming maksimal 2 jam itu udah Gak sampai 3 jam, gak pernah ya 1-2 jam itu juga udah agak kendor Capek ya Karena kan kita ngecoprak ya Kalau live maksudnya kayak Guys ini produknya, ini kemudian produknya tuh ini, ini, ini Pokoknya itu kita bener-bener kayak mendeskripsikan semua produk Kalau 3 jam itu Kalau cuma sendiri, hostnya misalnya kayak sendiri kalian memaparkan produk itu capek guys Karena aku pun sendiri itu cuma kuat 2 jam aja Yang maksimal gitu Dan lagian guys, kalau misalkan setelah 2 jam itu biasanya penontonnya agak kendor Jadi misalnya kayak, misalnya join yang pertama misalkan 100, 200 gitu yang join ya Atau pemula biasanya kan 80, 70 itu udah bagus loh Biasanya kendor kemudian mulai 10 orang, 15 orang Lama-kelamaan bakalan kendor Seiring kekendoran sama si hostnya juga kendor juga Tenaganya abis ya Maksudnya kayak, apa, tenaga untuk ngomongnya juga capek gitu ya Biasanya sih segituan lah durasinya Next lagi Pakai iklan berbayar gak kak? Kalau mau yang pakai iklan boleh Cuma kalau aku pribadi gak pernah ya pakai iklan berbayar Itu bener-bener kayak pure aja live streaming doang Kemudian kalau tahap-tahap awal kita promoinnya di sosial media Contoh kayak Facebook, Instagram, kemudian grup-grup WhatsApp Itu aku kayak promo Join live ya, join live di jam sekian, jam sekian, jam sekian gitu Kayak promonya suruh join live kita gitu Jadi semakin banyak orang yang join live kita Banyak yang tap-tap layar Tap-tap layar tuh tap-lop ya Tap-lop itu semakin banyak orang juga yang masuk ke live kita guys Jadi penting banget ya kayak ngundang orang buat join di live kita Tap-tap layarnya Itu bener-bener mengundang orang lain juga Jadi semakin sama si TikToknya tuh semakin banyak yang nonton Kita juga dinaikin gitu loh Jadi biasanya banyak orang yang nonton juga Yang selanjutnya Apalagi nih selain hal-hal itu Yang selanjutnya Kalian bisa promosiin produk-produk kalian Di platform ya Maksudnya di platform lain Ya misalnya kayak foto-foto produknya Kemudian kayak bikin video-video jedang-jedung ya Kalian tau dong di aplikasi ya Itu bisa juga Sebenernya videonya mungkin kayak lebih menarik tuh kayak pake musik-musik gitu guys Itu bener-bener kayak berefek banget Aku sering banget ya bikin video jedang-jedung yang musiknya itu kayak nge-jazz gitu-gitu Itu berefek banget Orang tertarik join live Serius Karena aku pertama aku share-share-nya di Instagram Di Instagram kan banyak orang baru ya Kayak yang follow-follow gitu Dengan video yang aku edit Yang pake jedang-jedung itu banyak yang DM Banyak yang DM Kak produknya apa gitu Maksudnya produknya ini harga berapa Kemudian live-nya jam berapa Terus ada juga yang kayak tips-tipsnya dong gitu loh Untuk memulai gitu Untuk memulai jualan online Itu berefek banget Pokoknya harus rajin Rajin apa namanya editing Rajin posting ya namanya kita perdagang ya Harus rajin posting di seluruh sosial media Aku pribadi sekali posting Itu langsung guys Instagram WA Facebook Itu selalu tiap hari Sama short video ya Short video di Youtube Itu juga sering Pokoknya satu hari itu aku biasanya tiga kali Nge-share jualan aku Produk jualan aku Hasil kayak packingan Kemudian updatean Itu selalu aku share di sosial media Khususnya di WA Instagram Facebook Tiga sosial media itu Yang selalu aku pake Setiap hari itu Nggak pernah Nggak pernah berhenti ya Setiap hari aku selalu continue Ya Kan aku bilang Perlu kekonsistenan Untuk jualan online Jadi makanya kalian juga jangan kayak Belang betong gitu loh guys Kayak hari ini jualan besok Nggak Hari ini jualan besok Nggak Hari ini bikin video besok Nggak Nggak bisa seperti itu Nggak bisa seperti itu Pokoknya harus kayak continue Kemudian konsisten Itu harus banget Wajib banget Kalian lakukan Dan Itu dia ya Untuk video hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye